assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang anak-anak pada kesempatan kali ini gue akan memberikan tutorial cara upload file ke Google Drive dan mengumpulkannya di Google Classroom dalam bentuk link ya Oke langsung aja kita cari file yang mau di upload gue kasih contoh video yang ini ya pilih videonya kemudian pilih bagikan atau share klik terus pilih save to drive klik nah ini judulnya bisa diganti misalnya mau diganti tugas boleh kemudian ini adalah email kita ya terus ini folder di Google Drive kita bisa dipilih dimana aja misalnya ibu bikin di folder Classroom juga bisa ataupun di luar gitu nah biasanya ibu simpennya di data penting folder terpenting kemudian kalau sudah memilih foldernya pilih simpan atau save klik nah otomatis file-nya akan terupload di folder data penting di Google Drive kayak kita cek dulu ya masuk ke Google Drive klik Hai Oke lihat di folder data penting nah ini masih dalam proses upload ya anak-anak kalau misalnya yang sudah terupload contohnya adalah yang ini nah langsung bisa kita bagikan linknya caranya pilih titik tiga di kanan klik pilih copy link klik nah kemudian kalau mau mengumpulkan di Google Classroom silahkan langsung masuk ke Classroom pilih Classroom klik kemudian cari tugas mana yang mau dikumpulkan linknya misalnya tugas ini ya pilih klik terus Sweep up ke atas pilih add attachment atau tambahkan lampiran klik pilih link klik Nah silakan dipaste ke sini linknya tadi kemudian pilih tambahkan atau add klik kita tunggu sebentar Nah kalau sudah ada tanda seperti ini berarti ini linknya udah masuk di lampiran ya selanjutnya kita tinggal pilih aja kumpulkan atau serahkan tugas atau disini klik turn in klik pilih turn in klik nah ini berarti tandanya tugasnya sudah diserahkan gitu ya gampang banget kan anak-anak Oke demikian tutorial dari ibu jika ada yang ditanyakan silahkan langsung Jafri ya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum